Delegasi Israel memboikot perundingan gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung di Cairo pada minggu 3 Maret kemarin. Mengutip Reuters, delegasi Hamas tiba di Cairo untuk perundingan gencatan senjata yang mungkin akan diupayakan berlangsung dalam 6 pekan. Namun hingga dini hari tadi belum ada tanda-tanda delegasi Israel tiba. Sementara media masa Israel, Wynette mengatakan tidak akan ada delegasi Israel yang datang di Cairo. Padahal mengutip media Mesir Ahram, kelompok Hamas mengatakan jika Israel memenuhi permintaan termasuk menarik militer dari Gaza dan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk, maka kesepakatan gencatan senjata akan terlaksana dalam 2 hari ke depan. Perundingan gencatan senjata ini dimediasi 3 negara yakni Mesir, Qatar dan Amerika Serikat. Para mediator berharap gencatan senjata tersebut bisa disepakati dan dimulai pada Maret saat umat Islam mulai memasuki bulan suci Ramadan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mendesak agar Israel dan Hamas segera menyepakati gencatan senjata karena besarnya skala penderitaan di Gaza. Menurutnya gencatan senjata harus disepakati setidaknya untuk 6 pekan ke depan. Ya güimana dia ingin panasuk maesimu? Well, there is a deal on the table. And as we have said, Hamas needs to agree to that deal. Let's get a ceasefire. Let's reunite the hostages with their families. And let's provide immediate relief to the people of Gaza. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks, which is what is currently on the table.